Intro Gue Marcel Sastra for my dream, my adventure Langit pagi ini masih berselimut kabut tebal Itu tandanya sang mentari masih malu-malu untuk menampakkan parasnya Seperti bersembunyi, kehangatannya hanya sekejap bisa dirasakan Tapi cukup membekas dalam ingatan Bangun, 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 kak, kak, bangun Bangun, kak, bangun, kak, bangun, kak, bangun, kak, bangun Pagi, kak Pagi, ngopi, ngopi Pagi yang istimewa Pada saat membuka mata, langsung disapa oleh semilir angin Berembus dan udara sejuk Gunung Papan Dayan yang mendamaikan Tak hanya jiwa, tapi juga raga Memang benar adanya jika alam adalah tempat terindah untuk menyajikan sebuah ketenangan Inilah bentuk kebaikan semesta yang setia mengantarkan langkah kaki sampai keperaduan Guys, gue dan temen-temen lagi mau bongkar tenda Karena kita mau lanjutin perjalanan Kita mau menuju Pondok Selada Sekarang gue mau bantuin mereka Udah Jack Guys, gue lagi dibantuin sama slipper kita buat beres-beres barang Gue bagian logistik Udah gitu selamat menikmati madu, ada coklat sama gula jawa ya kan buat di perjalanan buat tenaga juga ya oke logistik udah aman gue gak bawa tenda karena tenda di tasnya marshal ya sama dia bagian perlengkapan kelompok udah siap nih logistik oke ini kita mau masukin barang-barang kita ke carrier, nah sebenernya itu memang yang bagus itu atau yang bener itu gak asal masukin aja gitu kan ada step-stepnya dan ada tempat-tempatnya barang apa yang masuk duluan nah kali ini ini matras fungsinya biar gak cepet rusak biar gak cepet rusak jadi dia dilingkirin pas banget sama si selingkaran carrier ini habis itu kan yang pertama kita masukin tenda paling bawah oke tenda dulu ini tenda yang tadi malam kita pakai kita masukin dulu pertama oke oke nah ini udah dipadetin masukin playsheet pokoknya peralatan yang buat kita camp itu ya kemarin ya oke di bawah ini sisi sipping bag oke sipping bag terus abis itu peralatan-peralatan pribadi ya peralatan pribadi kayak baju pokoknya nanti gue mau ganti baju juga disini gue terus ini jaket masukin aja kan oke oke peralatan pribadi posisi frame frame tenda itu posisi tenda itu sudah di situ ya di kunci disini satu lagi ya atau empat tras posisi di kunci biar gak oke 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 guys ini kita udah siap sebentar lagi kita mau turun ke bawah tapi sebelum itu kita harus beres-beres sampai yang kemarin dulu karena sampahnya akan kita bawa juga ya nanti ada yang bawa dari tim kita akan bawa turun ke bawah juga nanti kita buang pada tempat oke kita mau kasih lihat ke kalian keindahan di sekitar papan dayan ini pokoknya tetap diantai mas survival my trip my pleasure oke semua udah beres dan sudah siap untuk melanjutkan perjalanan namun sebelum trekking ke lokasi selanjutnya kami akan membawa trash bag ini dan membuangnya di penampungan sampah pada tempatnya nah ini tempat pembuangan sampahnya oh disini ya iya buang dulu ya iya hati-hati oke tapi ini kenapa dibuang disini ntar ini pembuangan buat di atas aja ntar ada yang ngangkut juga buat ke TPA-nya gitu pake motor gitu jadi ada yang khusus buat ada petugasnya yang ada petugasnya oke yuk ya jadi di papan dayan ini berarti udah benar-benar enak banget dan udah maksudnya udah terorganisir banget buat pembuangan sampah tapi mungkin kalau di tempat-tempat atau gunung-gunung lain itu harus wajib dibawa turun ke bawah sama pendaki iya iya kan nah mytrimmyventure itu juga suka membawa kempen untuk membawa sampah ini dengan hashtag buang sampah sembarangan gak asik itu sebuah aksi kecil dari kita anak muda tapi bayangin kalau aksi kecil itu dilakukan sama semua anak muda itu akan menjadi aksi yang besar iya bener banget pokoknya jaga terus lingkungan MTM Survival mytrimmyventure perjalanan perjalanan kami pun berlanjut menuju Pondok Salada butuh waktu sekitar 30 menit trekking untuk sampai ketujuan menurut informasi disana kami bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga Edelweiss di balik gunung yang tinggi berhiaskan pelangi setelah hujan ini masih berapa lama lagi 15 menit 15 menit oke berapa lu Cik? berapa? ujungnya bisa dilantik kenapa? udah nanti disana masih kuat ya? udah gak tahan yaudah 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 tapi lu sama-sama ya ke ujung gali tanah tapi harus ukuran 30 cm ya supaya gak gak sama orang lain juga yaudah buruk muka lu udah gak tahan banget kayaknya ya ampun ada-ada sewojat eh bro tapi emang kalau misalnya naik gunung emang biasa kayak gini bukan emang biasa ya jadi nah tadi kan lu bilang mungkin buat temen-temen juga biar tau emang harus digali 30 cm kurang lebih 30 cm habis itu dikubur lagi oke itu kenapa tuh? kalau misalkan kalau misalkan keadaan yang kursi dalam kalau takutnya kalau musim kemarau takutnya menggabung mengganggu benak yang lain juga ya oke nah itu tuh guys oh ya kan aman juga kan buat nyalain iya si jak udah belum sama lu jak eh ingat jangan lupa ya kubur lagi oke jak gimana jak terus aman aman tapi masih sakit sih masih mus tapi masih kuat lagi gak tau aman gak? aman masih mulai sih kita jalan dulu aja udah coba ya kita jalan dulu ya nanti ada ubatnya dari pohon ada ada beneran bro oh yaudah deh kita cari itu aja deh nanti ada ubatan udah lu tenang aja pakunya oke siap aman ya iya aman masih kuatkan lu buah ini aman kan apa sih lo buahin tas gue juga dong sekalian apa nih jak ini tanaman yang tadi yang tadi dibilangin ini namanya daun cantigi tapi yang masih merah sih ini bisa nyembuhin sakit perutnya? iya buat sakit perut banyak juga sih yang lainnya buat turunin asam lambung sama buat batu keluar juga oh jadi dipilih yang masih merah yang masih merah nah kira-kira kayak gini udah gitu langsung dimakan aja? iya langsung dimakan aja langsung aja iya daun cantigi ini banyak banget manfaatnya mulai dari mengobati luka menyembuhkan lambung hingga meredakan diare pas banget nih buat Rozak yang lagi mules-mules rasanya sih ada agak asam gitu asam? iya enak sih enak enak? enak maksudnya sepat gitu kali ya asam? enggak sih agak ada asamnya gitu ya enak pokoknya kayak jambu air oh gitu oke jak mudah-mudahan abis ini mendingan tapi ntar kalo misalkan mau lagi bilang aja tinggal oke masih banyak kan yuk 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 oke Kang kita udah memasuki itu ya pendok selada sebentar lagi wih udah keliatan nih ada ulut bulu disini iya diumpuin aja ke temen-temennya nih ada ulut bulunya nih ini lagi musim nih lagi musim ini tuh emang setia emang disini selalu disini ada atau enggak udah beberapa tahun sih enggak ada cuma tahun ini lagi musim aja oh tuh ini kalau bisa gatel-gatel ya jadi dia tuh kayak terbang-terbang gitu terus kayak ada jalanya gitu dari pohon terus turun ke bawah gitu nah itu kita harus perhatiin kalau lewat sini harus lihat-lihat karena kalau enggak kelihatan bisa nyangkut di tas atau nyangkut di muka bisa gatel banget gitu datangnya sekumpulan ulat bulu karena disini menjadi habitatnya dari kupu-kupu yang mana ketika musim penghujan tiba kupu-kupu akan bertelur lalu menetas menjadi ulat sampai akhirnya bermetamorfosis nah itu tuh guys ini yang dinamakan pondok selada untuk pertama kalinya kami melihat langsung secara dekat keindahan dari bunga Edelweiss selengkapnya di MTMA Survival Green Cafetria for my trip my adventure terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!